Saya langsung mulai saja ya Pak Isya, karena ini kayaknya kok terdilai-dilai suara saya sendiri kedengeran. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PT Bakri Pipe untuk saya untuk menyampaikan sebetulnya apa sih kira-kira atau sebenarnya seperti apa pipa baja yang bisa kita aplikasikan di konstruksi jembatan. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa item pipa baja dalam konstruksi jembatan. Nah, jadi bisa digunakan sebagai fondasi, bisa digunakan sebagai casing, jadi casing ini sebenarnya sama fondasi, sama lah ya fungsinya. Kemudian file for slab on file, nanti seperti apa, saya akan menekankan juga. Kemudian vendor pelindung fondasi atau file cap. Nah, di sini yang pertama saya akan menyampaikan tentang fungsi atau yang sedang di fondasi atau casing. Jadi ini pipa baja sebagai fondasi. Kelebihannya, jadi kalau fondasi itu kan ada tiang pipa baja pancang, bisa juga pipa beton, kemudian bisa juga bore pile. Maaf, suara saya kok jadi mantu sebetulnya. Saya ulangi. Oke, sekarang pipa baja sebagai fondasi. Jadi dia yang pertama, kelebihannya itu adalah dapat menembus tanah keras dibandingkan dengan tiang pancang beton. Walaupun ada beberapa tiang pancang beton yang modifikasi. Jadi ada kondisi bahwa fondasi itu bisa tiang pancang, bisa tiang pancang beton, bisa tiang pancang baja. Nah, kelebihannya dari tiang pancang baja, dia bisa lebih menembus tanah keras dengan lebih baik. Kalau memang katakanlah dia di antara ya. Jadi kalau misalnya sudah sangat keras, memang tiang pancang apapun nggak bisa, sehingga kami harus memilih tiang bor. Tetapi juga, ada juga, memerlukan casing sebagai, apa namanya, untuk penghubungnya pada saat yang ngebor dan juga menggunakan pipa baja. Nah, yang kedua, dia memerlukan dimensi dan ketebalan tertentu. Jadi kita bermain fondasi jembatan. Fondasi jembatan itu bebannya bisa ratusan atau ribuan, sehingga kita akan memerlukan suatu dimensi dan ketebalan tertentu. Apakah bisa pakai yang kecil-kecil? Ya, mungkin juga bisa. Tetapi artinya konsekuensi adalah bahwa jumlahnya akan sangat banyak dan bahkan akan bermasalah pada saat dilakukan pemancangan. Yang berikutnya adalah paling bagus. Jadi untuk masalah maintenance atau korosi atau apapun, paling bagus bila keseluruhannya tertanam di dalam tanah. Tetapi juga enggak menutup kemungkinan kalau misalnya dia berada di permukaan sedikit gitu. Enggak ada masalah juga. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang nanti harus dipatuhi. Berat, yang lebih ringan dibandingkan dengan tiang panjang beton dengan diameter yang kurang lebih sama. Jadi hal-hal seperti ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan kalau misalnya kami berada di suatu lokasi yang katakanlah untuk mendatangkan alat yang crane-nya cukup besar, cukup bisa mampu mengangkat alat yang berat, beban yang berat itu sulit, itu pertimbangan untuk menggunakan pipa panjang baja juga menjadi suatu alternatif yang kami pertimbangkan. Kemudian yang berikutnya adalah daya dukung ujung yang baik itu baru bisa didapat atau diperoleh bila pondasi dapat didesain sehingga memenuhi secara sebagai close-ended. Karena memang kalau pipanya tertutup, itu akan bermasalah pada saat pemancangan. Akan ada buckling, akan ada tekuk di badannya. Kalau sudah menggunakan tiang pipa pajak, kebanyakan kita akan open-ended, terbuka. Nah, open-ended otomatis daya dukung ujungnya akan cukup kecil. Jadi, kami akan memanfaatkan fitai dan kondisi perhitungan yang bisa saja kami nanti akan bisa berasumsi sebagai close-ended, di mana end-bearing atau daya dukung ujungnya jadi cukup besar. Itu bisa karena tanahnya memang memungkinkan untuk yang panjang baja. Tetapi yang tadi saya sampaikan, untuk mobilisasi atau pengadaan alat yang cukup berat, daerah sejak ini masih dulu ya, masih belum terbuka dengan baik. Sehingga dipilihlah yang panjang baja dengan nanti ada bantuan isian beton juga. Jadi, ada kerjasama antara beton dan baja di sini. Pertimbangannya juga karena memerlukan diameter yang besar. Tahun 2002 ini, yang panjang beton paling besar itu hanya sekitar diameternya 60. Belum ada yang diameter besar. Padahal di sini kita memerlukan diameter antara 1 sampai 1,2. Sehingga dengan alasan tersebut, ini tiang panjang baja untuk mereplikasi, apa, mereplace. Jadi, isian awalnya adalah full tiang bor. Tetapi pada saat pelaksanaannya, ternyata didapat karena bergeser, cipetannya didapat bahwa menggunakan tiang panjang baja itu lebih efisien. Nah, jadi kemudian di sini kita bisa lihat, ini adalah struktur pylennya. Jadi, seperti apa sih sebetulnya tiang panjang baja itu berada. Nah, itu di kaki pylen ini. Di sini kami menggunakan SPP atau steel pipenya dengan diameter. Nah, jadi waktu itu tahun 2002 ini belum ada tiang panjang beton dengan diameter 1,2. Sekarang pun masih jarang sebetulnya. Idealnya tadinya akan menggunakan bor. Bor pile, tetapi terlihat tanahnya sebetulnya cukup. Bor pile memiliki beberapa kelemahan karena lama dan masalah pembuangan dan sebagainya. Sehingga di sini dia sebagai yang panjang baja. Jadi, sebagai fondasi. Bukan sebagai casing atau hanya untuk media pelengkap dari tiang bor. Jadi, perhitungannya adalah pure yang panjang baja. Tetapi untuk beberapa proteksi, kita tetap mengisinya dengan beton. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Jadi, tahun 2007. Ya, betul 2007 sudah diresmikan. Dan Alhamdulillah, sampai saat ini baik-baik saja beban-beban dayanya seingetnya mencapai seribu ton. Jadi, kebutuhan kami pada saat itu untuk daya dukung ultimatenya adalah seribu ton. Dilakukan loading test statik pada jembatan ini, pada fondasi ini, bisa mencapai seribu ton. Artinya, geometernya memang besar. Ketebalannya juga saya agak-agak lupa ya. Tapi artinya, di sini untuk tiang baja, untuk fondasi jembatan dengan bentang-bentang yang cukup besar, diperlukan suatu diameter dan ketebalan yang memadai. Jadi, kalau tadi kita lihat di gedung atau di pipa gas juga kadang-kadang perlu besar. Nah, kalau di jembatan itu perlu sangat besar dan ketebalannya mencukupi. Nanti kenapa? Saya akan memperlihatkan juga, ketebalan itu sangat berpengaruh pada saat dia harus dipancang. Jadi, bukan serta-merta diameternya saja, tapi ketebalan juga sangat mempengaruhi dari daya dukung yang diperlukan. Katakanlah saya bermain dengan daya dukung friksi, sebetulnya kan di luar sama dalam cukup. Tetapi ketebalan bisa sangat mempengaruhi karena ada efek gaya lateral yang harus dipertimbangkan dan yang paling utama adalah pada saat di panjang dia tidak boleh mengalami buckling. Seperti itu. Nah, ini yang kedua. Ini baru saja, baru sekitar tahun 2019, ya, 2019 lah, jembatan ini selesai. Ini juga menggunakan tiang panjang baja. Jadi, desainernya adalah dari PT Multivibeta. Waktu itu kami, Ciptagraha Abedi, dan tim membantu sebagai construction engineering service. Kalau tadi di Siak Serindra Pura, kami sebagai desainer dan sebagai management konstruksinya. Nah, di kapal betong ini, bentangnya adalah 180 meter. Bayangkan beton semua, 180 meter. Kalau Siak tadi, kabel atus ter, artinya tadi kita sudah bisa lihat tiang panjang baja digunakan di jembatan kabel stay. Sekarang saya mengaplikasikannya di jembatan balance cantilever dengan panjang betang 180 meter. Bebannya juga sama, ratusan, bahkan hampir ribuan ton, ini seribu sekian ton untuk daya dukung yang dibutuhkannya untuk satu tiang. Dan itu juga bisa tercapai. Jadi, bisa dibuktikan dengan loading test. Nah, di sini, kalau di organ ini, betul-betul ada suatu kerjasama, artinya ada penambahan kekuatan-kekuatan yang diperlukan, yang dibutuhkan dari beton. Jadi, walaupun tiang panjangnya-panjangnya sekitar 40 meteran, katakan 10 meter pertama itu menggunakan beton bertulang. Beton yang betul-betul bertulang. Kenapa? Karena memang gaya-gaya momen terbesar itu ada di atas. Jadi, kadang-kadang memang seorang desainer, terlepas dari bagaimana caranya dia mendefinisikan apakah bajanya ada yang bekerja, apakah betonnya bekerja, atau kombinasi dari keduanya, ada kalanya di sisi atas, kami menambahkan kekuatan beton bertulang untuk bisa mengantisipasi gaya lateral atau momen yang berlebih, karena memang biasanya selalu terjadi di permukaan atau di elevasi-elevasi yang di atas. Jadi, seperti ini. Jadi, kita membentang sungai Musi di sini, organ. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, jumlahnya sangat banyak. Kalau seingat saya sekitar 90 tiangnya, karena dia ada dua boxnya. Jadi, lebar jalan tol kan, karena untuk dua jalan tol, itu sekitar 20 meteran lebih. Dan kita menggunakan 91 tiang, diameternya itu 1,5 meter. Nah, di sini bisa kita lihat betapa banyaknya kebutuhan tiang panjang untuk jembatan. Nah, kalau nanti Bakri bisa memenuhi spesifikasi, kalau saya lihat tadi yang disampaikan di awal, kelihatannya sudah sangat bisa memenuhi spesifikasi yang kami harapkan sebagai desainer jembatan. Artinya akan menuju ke arah penggunaan pipa baja ini sangat besar. Jadi, kebetulan kami juga sedang mendesain jembatan organ juga, organ tiga di sekitaran sini. Ini juga akan menunjukkan kami untuk bisa mengkombinasikan atau menggunakan tiang pipa baja sebagai fondasi jembatan. Bentangnya sedikit lebih pendek, tapi tetap bebannya sekitar seribuan ton. Nah, itu sangat memungkinkan. Jadi, di sini adalah mekanisme-mekanismenya dan saya mencoba memperlihatkan di sini pada saat dia dipancang. Nah, terlihat di sini kalau dia dipancang, gaya yang cukup besar yang diaplikasikan kepada tiang panjangnya itu sehingga kalau dirinya sendiri tidak bisa mengakomodir akibat tumbukan-tumbukannya hammer, itu akan mengakibatkan dia buckling dan gagal di awal. Nah, artinya ada ketebalan-ketebalan tertentu yang harus dipatuhi oleh fabrik untuk bisa memastikan bahwa ini aman untuk dipancang. Dan tadi kita lihat juga bahwa stockyard-nya itu selalu di dekat lokasi pekerjaan, yang artinya coating atau pemeliharaan terhadap karatnya itu harus betul-betul diperhatikan supaya di kemudian hari pada saat penggunaannya dia tidak mengalami degradasi atau korosi yang bisa menurunkan kekuatan dari fondasi itu sendiri. Nah, berikutnya ini adalah jembatan alalak di Banjarmasin. Kalau di sini kami menggunakan tiang bor. Di sini desain dari Pak Suhara, PT MCM, dan kami membantu sebagai Construction Engineering Service-nya juga. Desainnya adalah bor pile. Jadi desainnya bor pile. Tetapi karena tanah atasnya sangat-sangat lunak, diperlukan casing yang cukup tinggi untuk bisa mengantisipasi atau bisa membantu bor pile supaya di awal-awal dia tidak mengalami keruntuhan. Jadi dia bor pile-nya itu digunakan, menggunakan casing sekitar 6 sampai 10 meter sampai bisa bahwa tanahnya tidak longsor. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat. Di sini juga saya akan menyampaikan sedikit video. Nah, di awalnya itu tidak tiang bor semua. Jadi dia berupa casing baja yang kalau di sini kita cabut lagi. Jadi kita angkat lagi, sehingga lagi-lagi dia memerlukan suatu ketebalan tertentu yang diperlukan supaya pada saat pelaksanaan pekerjaannya, tiangnya itu pada saat dipanjang juga tidak bengkok. Karena kalau dia bengkok atau buckling, nanti pada saat ngebor, alat bor sebesar ini, ini diameternya 1,8. Jadi kita sudah bermain dengan diameter 1,8. Mungkin kalau Bakri bisa melihat suatu pasar yang cukup baik, sebetulnya jembatan untuk diameter 1,8 itu cukup ideal. Tapi kami masih sering menggunakan diameter 1,5. Kenapa? Karena pasar yang paling banyak memang masih di 1,5. Padahal penggunaan 1,8 di jembatan itu sangat-sangat baik karena kalau semakin sedikit jumlahnya pile cap bisa semakin kecil supaya tidak terlalu masuk ke dalam air. Nah, seperti ini. Nah, yang berikutnya, yang saya akan coba sampaikan dan ini sangat penting adalah jembatan, bukan jembatan, slap on pile. Fungsinya apa sih slap on pile ini? Mungkin mirip dengan desain JT atau dermaga. Nah, tetapi biasanya digunakan kaitannya dengan jembatan itu adalah sebagai oprit atau bentang pendekat. Yang di bawahnya itu biasanya dia timbunan. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang harus dia lompati dengan besar. Kenapa? Karena slap on pile ini jarak antar tiangnya hanya sekitar 5 meteran. 5 meter, 7,5. Paling jauh adalah 10 meter. Jadi apa? Di bawahnya itu adalah biasanya timbunan. Yang menutup akses untuk di lokasi tersebut. Tapi adakahnya kalau tanahnya terlalu lunak, timbunan itu kita mau taruh berapapun, dia akan turun terus. Sehingga slap on pile itu adalah suatu struktur yang sangat mumpulnya untuk mengganti fungsinya timbunan. Nah, slap on pile ini bisa dua. Bisa tiga malah ya. Bisa menggunakan tiang panjang beton. Itu sangat umum, sangat lumrah. Karena tiang panjang betonnya memang kalau di slap on pile ini kita tidak perlu, tiang panjang yang diperlukan tidak perlu dengan diameter yang sangat besar. Karena tadi jarak antar tiangnya kan pendek-pendek. Bahkan arah transversalnya itu cuma tiga meteran. Nah, yang kedua adalah tiang panjang baja dan bisa juga tiang bor. Faktisi terutama di kota yang tidak mengizinkan adanya pemancangan karena bisa menimbulkan getaran yang cukup besar ke lokasi sekitarnya sehingga menggunakan tiang bor. Nah, kapan tiang panjang baja ini bisa diaplikasikan? Sebetulnya bisa kapan saja. Tetapi pilihannya itu selalu jatuh kepada kalau tanah kerasnya terlalu dangkal. Jadi tanah lunaknya dikit terus langsung ketemu tanah keras. Tiang panjang beton tidak bisa mengatasinya. Memang kandidat utamanya selalu tiang panjang beton. Karena apa? Karena nanti saya lihat ini ya, saya kasih lihat bahwa ada kendala-kendala maintenance yang untuk tiang panjang baja itu memang harus-terus dilakukan dan efeknya kalau tidak dilakukan sangat-sangat berisiko. Nah, jadi di sini kita akan lihat, di sini ada suatu kondisi saya di Tanjung Pinang menggunakan slap on file tiang panjang baja. Desain aslinya adalah tiang panjang beton. Tetapi pada saat pemancangan, trial panjang dia nggak bisa masuk karena memang tanahnya sangat-sangat keras. sehingga dilakukan atau diganti dengan tiang panjang baja. Kadang-kadang juga tiang panjang baja ini nggak bisa masuk terlalu dalam. Tapi at least untuk suatu level jepit 1 sampai 2 meter, dia masih bisa masuk dibandingkan dengan tiang panjang beton yang kadang-kadang ujungnya saja sudah bermasalah dan kepala tiangnya sudah keburu pecah. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ini yang namanya slap on pile. Jadi mirip dengan jetty, tapi di atasnya itu untuk jalan raya. Biasanya akan terhubung dengan jembatan-jembatan besar. Di sini dia kebetulan terhubung dengan ayeder saja, karena jembatan tidak terlalu besar. Di posisi satunya lagi sih terhubung dengan jembatan besar. Di sini kita bisa lihat, dia bisa suatu ketinggian tertentu dan kalau misalnya terlalu tinggi, ada buckling besarnya, dia bisa kita tambahkan dengan bracing juga dari baja. Nah, kenapa yang tadi saya sampaikan pilihan pertama selalu kepada beton? Kenapa? Karena kalau sudah di air ini, saya bicara di air ya, kalau sudah di air ini, efek-efek korosi itu luar biasa. Kalau materialnya, sebetulnya spesifikasi yang diberikan sudah mencerminkan, kita membutuhkan suatu pelindungan karat yang cukup tinggi. Nah, nanti saya berharap juga Bakri bisa mengakomodit hal-hal seperti ini. Bukan berarti tidak perlu di maintain ya, tapi paling tidak jangan terlalu cepat lah. Atau at least bisa memberikan suatu umur korosi yang cukup panjang dan bisa memberikan yang paling penting adalah manual. Manual kepada pemilik pekerjaan bahwa ini sangat perlu untuk dilindungi. Karena kalau enggak, ini di daerah split zone-nya. Jadi, kalau di atasnya dia bagus, jadi masih bagus sekali. Nah, di daerah split zone-nya dia ternyata mempunyai kondisi yang sangat jelek. Nah, waktu maintenance pun yang hati-hati adalah surut terendah. Itu kadang terjadi hanya satu atau dua kali dalam sebulan. Dan ternyata di surut terendah pada saat dia terlihat, dia sudah sangat buruk. Jadi, sudah sangat bahkan kalau enggak salah di sini sudah ada yang lepas-lepas. Sudah ada yang terpisah. Beruntung kalau slip on file ini redundasinya besar. Jadi, artinya tanggung rentangnya banyak. Satu sama lain bisa saling menolong. Sehingga kalau ada bermasalah di satu titik, dia masih bisa terselesaikan. Jadi, spesifikasi yang diharapkan itu adalah anti korosi yang sesuai. Kemudian, ketebalan yang mencukupi. Karena slip on file dengan pipa baja dipilih bila bertemu dengan tanah keras. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita mencang di tanah keras, enggak apa-apa, fondasinya masih kuat. Tetapi, lokal bucklingnya sendiri dia sudah, walaupun kalau misalnya lingkaran, itu lokal buckling sebetulnya enggak ada. Tetapi, dia tetap bisa menggelendung atau menekuk. Nah, itu sudah mengurangi kekuatan dari fondasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah manual maintenance yang jelas dan mudah dipahami bahannya apa, di mana bahkan sebetulnya harus dituliskan. Dan di bagian mana yang harus dimaintain terus-terusan. Jadi, kadang-kadang karena yang terlihat di bagian atas, atas sudah baik-baik saja, bolak-balik dimaintain. Padahal sebagian posisi ada di bawah, yaitu di daerah supply zone, bahkan di daerah di bawah surut terendah, itu sering kejadian, atau ini adalah salah satu contoh kejadian, dia mengalami suatu korosi yang sangat parah. Nah, lihat, ini korosi pada pipa baja, ini saya harus turun di jam 5 pagi, di satu tanggal tertentu saja, karena tanggal besoknya dia sudah kerendem. Atau lewat jam sekian dia sudah kerendem. Tidak kelihatan. Ini adalah bahaya yang sangat-sangat besar, kalau misalnya tidak ada awareness terhadap bagaimana proteksi karat terhadap yang panjang baja ini. Tadi saya lihat di presentasinya Bagri, sudah ada bagaimana namanya diklaim ya, dibungkus. Nah, perbaikan ini juga kami lakukan dengan cara membungkusnya, artinya ya kalau yang sudah terjadi, artinya masih bisa diperbaiki, mungkin kayak tadi saya sampaikan, masih banyak yang selanjutnya yang harus diperbaiki. Dalam hal ini, saya yakin nanti ini masih ada beberapa tahapan berikutnya, Bagri bisa memberikan suatu masukan, nanti saya juga bisa menanyakan bahwa perbaikan-perbaikan seperti ini bisa dilakukan dengan cara diklaim, ditutup. Jadi, disambung. Ini sudah kami perbaiki, cuman ada tahun berikutnya, ada masih ada sekitar 50 persennya lagi yang harus diperbaiki, karena ini tahun anggarnya, tahun anggaran tunggal. Jadi, harus dilanjutkan. Tetapi, sekali lagi, yang perlu sangat saya tekankan adalah sebagai produsen tiang panjang baja untuk ini namanya slab on pile ataupun sesuatu yang ada di atas air, bisa saja nanti, kalau misalnya buat fondasi jembatan yang gede-gede, biasanya saya pasti ngisi beton dari atas sampai bawah full. Nah, tetapi ini kan slab on pile. Jadi, dia tetap diisi beton, tetapi kita sebetulnya yang tertanamnya tidak terlalu dalam. Nah, jadi, tidak pakai tulangan, karena memang sistemnya adalah menggunakan tiang panjang ini sebagai struktural. Sudah ada maintenance-nya, sudah ada spesifikasinya, tapi tadi, karena mungkin kurang jelas atau kurang bisa dipahami, sehingga maintenance-nya tidak berjalan dengan baik dan kejadian seperti ini terjadi. Kejadian sungguh tidak menyenangkan, karena ini masuk ke dalam ranah-ranah hukum juga. Dan saya harapkan ini tidak akan terjadi di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi, akhirnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita maintain atau kita perbaiki dengan cara dibungkus. Dan tadi saya lihat dari Bakri sudah ada juga untuk performance seperti itu. Dan kami harapkan di kesempatan-kesempatan lainnya, kami bisa bekerjasama dengan Bakri untuk bisa mengaplikasikan perbaikan tersebut. Nah, yang terakhir, dia juga sebagai vendor atau pelindung fondasi pile cap. Jadi, ini di jembatan organ tadi, kalau dilihat di depan, itu ada rangkaian teras baja, itu dari pipa-pipa baja. Kenapa kita menggunakan pipa baja? Karena dia akan lebih fleksibel, akan lebih mudah. Nah, jadi sifatnya vendor itu kira-kira seperti ini. Kenapa? Untuk vendor, hampir pasti kita akan menggunakan pipa baja. Karena dia fleksibel, cukup lentur. Karena dia untuk ditabrak, untuk ditabrak kapal yang lewat, untuk ditabrak alat-alat kerja. Ini during construction dia harus sudah dipasang. Supaya apa? Supaya pile cap dan fondasi yang ada bisa terlindungi selama masa pekerjaan. Karena di sini pasti banyak alat berat, banyak tongkang, dan sebagainya yang harus lewat. Nah, dia kalau ketabrak, dia harus bisa fleksibel. Dia harus bisa mempunyai kapasitas lentur atau tarik yang cukup besar. Karena dia tidak bermain dengan gaya aksial yang besar, dia akan bermain dengan gaya lateral yang besar, yang akan mengakibatkan dia mengalami momen yang besar, sehingga harus memiliki kapasitas lentur dan tarik yang cukup besar. Di sini, pipa baja itu sangat penting. Yang hampir pastilah, kalau ini kami sebagai desainer untuk vendor, selalu memilih pipa baja untuk vendor. Jadi, kalau tadi fondasi ada pilihan yang panjang beton, ada pilihan bore pile, slap on pile juga ada pilihan tersebut. Kadang-kadang pipa baja ada di urutan terakhirlah yang dipilih, kalau memang kondisinya mengharuskan. Tapi kalau untuk vendor, pipa baja adalah pilihan pertama yang akan kami aplikasikan. Nah, yang ketiga, dia adalah mudah diperbaiki atau diganti. Ya, tadi, kalau misalnya atasnya rusak, menyon atau pecah sekalipun, itu bisa dipotong dan sambung lagi. Bermasalah? Enggak. Karena dia tidak, sebetulnya tidak, tidak apa ya, tidak memerlukan suatu struktural yang cukup kuat. Rusak pun dia enggak apa-apa. Karena vendor itu sifatnya untuk mengurangi atau meredam sesuatu tumbukan yang terjadi yang akan menimpa ke jembatan. Supaya pada saat, kalaupun dia mengenai jembatan, energinya sudah berkurang. Tetapi selalu diatur supaya vendor ini mengalirkan apa ya, tumbukan ke arah yang tidak mengenai fondasi. Nah, seperti ini kita bisa lihat di jembatan ogan kapal betung, itu fondasinya dikelilingi oleh tiang panjang baja. Nah, kalau untuk tiang panjang baja fender, diameternya enggak gede-gede, tebelnya juga enggak tebel-tebel. Tetapi tetap harus ada anti korosi. Jadi, proteksi terhadap korosi ini sangat penting karena fender pasti berada di air. Fender pasti berada di daerah splash zone. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya katakanlah kalau rusak memang enggak apa-apa ya, tidak ada apa-apa dengan struktur. Tapi artinya kalau ada tumbukan, ya percuma juga dipasang fender. Nah, diameter-diameter untuk fender ini paling berkisar di antara 50 cm sampai 60 cm saja. Jadi, kita akan rangkai supaya dia mempunyai suatu sistem yang kalau ada tabrakan-tabrakan kapal, ini during construction bisa dilihat, sudah dipasang, karena memang pada saat konstruksi, alat-alat berat yang lewat juga cukup gede-gede, dan dikhawatirkan bisa mengenai fondasi yang tidak boleh rusak. Di sini di jembatan pedamaran 2, ini ada di bagan Siap-Capi, Provinsi Riau juga. Nah, kita bisa lihat banyak sekali kakinya, jadi karena jembatannya, sungainya sendiri hampir mencapai 1 km. Tetapi karena dia bukan merupakan suatu lokasi pelayaran, sehingga bentang-bentangnya itu bisa sekitar seratusan meter, bahkan ke arah pendeknya cuma 80an meter, tetapi setiap jembatan, setiap kaki jembatan itu diproteksi dengan yang namanya fender. Kalau tadi yang organ dia diproteksi full, karena jumlahnya tidak banyak. Kalau di pedamaran ini kami membuat suatu spot-spot yang diperkirakan bahwa itu adalah akan mengenai jembatan. Kebetulan kapalnya juga tidak gede-gede, jadi ini kapal-kapal penduduk saja yang lewat, tetapi sebetulnya juga untuk memproteksi kapal yang lewat, kalau kena ke pondasi, mungkin pondasinya tidak apa-apa. Tetapi kapalnya yang bermasalah, dan artinya ada nyawa manusia yang akan bermasalah juga di situ. Nah, kalau mengenai fender, vendernya itu akan melentur. Jadi, dia akan melentur, dia akan balik lagi karena baja mempunyai defleksi yang cukup besar. Sehingga bisa mengurangi energi terhadap kapal, bisa mengurangi energi yang akan menumbuk pondasi. Jadi, vendernya kecil-kecil ini, yang putih-putih kecil ini, seperti ini. Sepanjang pondasi depan belakang karena dua arah sama-sama besar. Itu menggunakan pipa baja. Nah, demikian sharing dari saya mengenai penggunaan pipa baja di pondasi jembatan ataupun apapun yang terkait dengan jembatan, baik sebagai vendernya maupun sebagai tiang pada slab on pile yang merupakan bentang pendekatnya jembatan. Terima kasih, mohon maaf. Kalau ada kekurangan, saya kembalikan kepada Bakri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.